Sri Krishna telah menganggap Karna sebagai orang yang paling dermawan Dan juga sebagai penyumbang terbesar di era Mahabharata Arjuna bahkan pernah bertanya kepada Krishna Mengapa semua orang begitu memuji Karna? Kemudian Krishna mengumpah dua gunung menjadi emas Dan meminta Arjuna untuk membagikan emas tersebut kepada penduduk desa Arjuna pun memanggil semua penduduk desa Dan membagikannya satu persatu Dan setelah beberapa saat Arjuna pun duduk karena kelelahan Kemudian Krishna memanggil Karna dan memintanya untuk membagikan emas tersebut Jadi tanpa berpikir panjang karena memberitahu penduduk desa Bahwa semua emas ini milik penduduk desa Dan mereka diperbolehkan untuk mengambil emas tersebut sendiri-sendiri Kemudian Krishna menjelaskan kepada Arjuna Bahwa Karna tidak memikirkan kepentingannya sendiri sebelum berdana Oleh karena itu, dia disebut sebagai pendonor terbesar Ada pun lima sumbangan terbesar yang pernah Karna sumbangkan dalam periode Mahabharata Yang bahkan tidak banyak diketahui orang Yang pertama adalah masa mudanya Legenda mengatakan bahwa Karna pernah menyumbangkan masa mudanya Menurut cerita, pada suatu waktu Narayan sendiri datang ke istana Druyudana dengan menyamar sebagai vibra Untuk memohon meminta sesuatu kepadanya Sesampainya di istana Druyudana Druyudana melayani vibra dengan baik Druyudana ingin memuliakan vibra dengan memberikannya sebuah emas Vipra kemudian berkata Bahwa dia tidak menginginkan semua itu Lalu Druyudana kembali bertanya dengan heran Lalu dengan maksud apakah Maharaja datang kemari Vipra kemudian berkata Saya sedih dengan usia tua saya Saya ingin melakukan perjalanan keempat dam Yang tidak mungkin tanpa tubuh yang awet muda dan juga sehat Jadi saya ingin agar Anda memberikan masa muda Anda kepada saya Namun Druyudana tidak bisa memberikan masa mudanya Vipra kemudian berpikir untuk pergi ke Karna Vipra pun pergi ke istana Karna Setelah sampai di sana Karna pun bertanya Apakah ada yang bisa saya berikan bantuan tuan? Permintaan yang dia berikan kepada Druyudana Diajukan hal yang sama kepada Karna Karna pun masuk ke dalam untuk berdiskusi dengan istrinya Dan meminta Vipra untuk menunggu Sang istri pun berkata Mengapa seorang dan Fir Karna sekarang menjadi ragu untuk berdonasi? Jangan ragu untuk memberikan masa mudamu itu kepadanya Karna pun segera keluar dan mengumumkan Bahwa dia bersedia memberikan masa mudanya kepada Vipra Dewa Wisnu sendiri pun muncul dari tubuh Vipra Dan memuji Karna Yang kedua adalah sumbangan nyawa Pandawa Suatu ketika Kunti pergi menemui Karna dan mendesaknya untuk berperang atas nama Pandawa Karena tahu bahwa Kunti adalah ibunya Bahkan setelah dibujuk Dewi Kunti Karena tidak setuju dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengkhianati orang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya dengannya Sampai sekarang Lalu Kunti berkata Apakah Karna akan membunuh Pandawa? Atas hal ini Karna berjanji dengan sangat dilematis Karna berkata Ibu Ibu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepadaku Dan pergi dengan tangan kosong Jadi saya berjanji kepada Ibu bahwa saya tidak akan membunuh para Pandawa kecuali Arjuna Nomor 3 Sumbangan Gigi Emas Dikatakan bahwa ketika Karna mengembuskan nafas terakhirnya di medan perang Sri Krishna ingin menguji kedermawannya Dia menyamar sebagai seorang Brahmana yang malang Dan pergi ke Karna Dan berkata bahwa dia telah mendengar banyak tentang Karna Dan dia ingin beberapa hadiah juga darinya Karna pun menjawab bahwa dia dapat meminta apapun yang dia inginkan Brahmana tersebut kemudian meminta emas Karna kemudian berkata bahwa dia hanya memiliki gigi emas yang tersisa untuk disumbangkan Karna pun kemudian mengambil batu dan mematahkan giginya Brahmana itu juga menolak untuk mengambilnya Karna pun mengatakan bahwa dia tidak dapat mengambil emas yang berlumuran darah Karna kemudian mengambil anak panah dan menembakkannya ke arah langit Setelah ini Hujan mulai turun Dan Karna pun membersihkan giginya Nomor 4 Ketika Krishna mengambil ujian amal Ketika Yudhishtira memerintah di Indraprasta Dia biasa memberikan banyak sumbangan kepada semua orang Pandawa menjadi bangga akan hal ini Bima dan Arjuna mulai memuji Yudhishtira di depan se-Krishna Bahwa dia adalah orang yang paling dermawan Tetapi Krishna mengatakan bahwa Yudhishtira tidak ada apa-apanya Dibandingkan sumbangan yang pernah Karna lakukan Pandawa sama sekali tidak percaya dengan ucapan Sri Krishna Krishna kemudian berkata Bahwa dia akan membuktikannya ketika saatnya tiba Setelah beberapa hari Seorang pemohon datang kepada Yudhishtira dan berkata Maharaja Saya adalah seorang Brahmana yang tinggal di kerajaan Anda Setelah beberapa hari ini Saya tidak memiliki kayu cendana untuk Yadna Jika Anda memilikinya Tolong berikan kepada saya Yudhishtira pun segera memanggil pegawai bendahara Dan memerintahkan untuk mengambil kayu cendana Dan kebetulan tidak ada kayu cendana kering di istana Lagipula hujan di luar istana sangat lebat Dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan kayu cendana kering Yudhishtira pun putus asa Dan tidak bisa memberikan hal itu kepada para Brahmana Kemudian melihat Brahmana itu putus asa Krishna berkata Saya pikir Anda bisa mendapatkan kayu cendana di satu tempat Ikutlah dengan saya Para Brahmana senang mendengarnya Krishna membuat semuanya berpakaian seperti Brahmana Sehingga semuanya terlihat seperti Brahmana Sehingga Karna tidak mengenali mereka Brahmana kemudian meminta kayu cendana kering itu kepada Karna Namun di istana Karna juga tidak terdapat kayu cendana kering Dalam situasi seperti itu Para Brahmana menjadi sangat kecewa Arjuna dan Bhima mulai menatap Sri Krishna dengan mata bertanya-tanya Tapi Sri Krishna tetap duduk diam dengan senyumnya Karna kemudian berkata Wahai Brahmana Jangan kecewa Saya punya solusinya Karna pun kemudian memotong jendela dan pintu istananya yang terbuat dari kayu cendana Dan memberikannya kepada para Brahmana Para Brahmana pun menjadi sangat senang Dan kemudian memberkati Karna Hal inilah yang ingin Krishna tunjukkan bahwa Karna adalah seorang yang paling dermawan Bahkan di istana Yudhistira juga terdapat pintu dan jendela yang terbuat dari kayu cendana Namun dia tidak memikirkan hal itu Nomor 5 Sumbangan Perisai dan Antingnya Karna bahkan telah rela menyumbangkan Perisai dan Antingnya atas permintaan Dewa Indra Dimana Perisai dan Anting ini adalah bagian dari tubuhnya Jika Karna melepasnya Maka sama saja Karna memotong salah satu bagian tubuhnya Ini adalah sumbangan terbesar yang pernah Karna berikan sepanjang hidupnya Ini adalah strategi Sri Krishna untuk menyelamatkan jawa Arjuna melalui penyamaran Dewa Indra Namun sebagai imbalannya Dewa Indra memberikan karna senjata sakti yang hanya bisa digunakan sekali Namun tepat sasaran Yang dikenal dengan senjata wasawi sakti Baiklah teman Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa subscribe Like dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton